Dan Cingsun County penuh dengan bandit. Ada sekelompok bandit yang disebut, Skeleton Bandit. Pemimpin mereka adalah Dou Ling Bintang 3. Tuan rumah, tolong bawa kembali kepalanya dan serahkan kepada pihak berwenang. Dou Ling Bintang 3. Misi saya adalah untuk maju dari dosi ke dosi hebat, dan Anda mengatur Dou Ling Bintang 3 untuk saya. Apakah ada yang salah dengan kalian? Tidak peduli bagaimana Ningki mengutuk, sistem tidak merespon. Pada akhirnya, Ningki hanya bisa menerima kenyataan. Dia memeriksa panel statusnya. Pembawa acara, Ningki. Level, puncak dosi pembunuh naga Dou Ki. Poin pengalaman, 0 per 500 ribu, sisa 600 ribu, dapat digunakan setelah misi selesai. Metode budidaya, seni prajna gajah naga tingkat dewa kemahiran tingkat 3, 1200 per 10 ribu. Seni bela diri, telapak tangan penakluk naga tingkat 18 kemahiran tingkat 3, 4656 per 10 ribu. Poin kesehatan, 12.350. Poin pembunuh naga, 658. Hewan peliharaan iblis, binatang iblis peringkat 5 menengah, burung petir ungu, muda. Panel peralatan, pedang pembunuh naga tingkat dewa, pseudo, tanduk kehidupan naga tingkat mistik kelas atas, senjata pertempuran tingkat kuning tingkat tinggi, armor kulit beruang kekuatan. Semuanya baik-baik saja, tapi aku tidak punya cukup koin pembunuh naga. Aku perlu memikirkan sesuatu. Ningki berpikir keras. Tuan muda Ningki. Sebuah teriakan datang dari luar. Ningki menyingkirkan pedang pembunuh naga dan berjalan keluar. Dia melihat seorang pelayan yang dikenalnya berdiri di luar. Pelayan itu membungkuk hormat dan berkata, Tuan tua mengundang Tuan muda Ningki ke taman penghilang baju besi. Iya, Ningki mengangguk, ayo pergi. Para pelayan dan pelayan yang diatemui di sepanjang jalan sangat hormat. Mereka semua membungkuk ketika melihat Ningki. Ningki saat ini seperti orang yang berbeda dari setengah tahun lalu. Setengah tahun yang lalu, budidaya Ningki lebih rendah daripada beberapa pelayan. Sekarang, dia adalah pembunuh naga Doshi. Dia adalah orang pertama di Kekaisaran Kintang dalam ratusan tahun yang mendapatkan gelar, pembunuh naga, di alam Doshi. Dia adalah seorang legenda. Para pelayan tentu saja tidak berani memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Beberapa pelayan yang menindas Ningki menghindarinya, takut Ningki akan menghukum mereka nanti. Sekelompok murid Ningklan juga mengambil jalan memutar ketika mereka melihat Ningki, tidak berani bertemu dengannya. Di pintu masuk taman penghapusan armor, Ningki bertemu dengan Ninghongdu yang berwajah pucat. Paman ketujuh, Ningki tersenyum. Ninghongdu mengangguk sedikit dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kapan kamu tahu bahwa Ninglong bukan anakku? Ningki berkata, pada hari aku membunuh Ninglong. Ekspresi Ninghongdu menjadi sedikit lebih baik. Tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, berterima kasihlah pada mereka. Kalau tidak, aku mungkin akan tetap berada dalam kegelapan selamanya. Setelah memasuki taman penghapusan armor, Tuan Tua sedang mengobrol dengan gembira dengan seorang pria paruh baya yang mengenakan cuba ungu. Di samping mereka berdiri Ninghongtian dan sekelompok penjaga. Ketika Nyonya pertama Namong Yuer melihat Ningki, ekspresinya sangat tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ningyan tetap memasang wajah datar dan menatap Ningki dengan mata penuh amarah dan cemburu. Sekarang, ketika orang-orang berbicara tentang kediaman juara Markis, mereka tidak lagi berbicara tentang Ningyan, tetapi Ningki. Naga membunuh Doshi. Bahkan ada rumor bahwa juara Markis berikutnya akan digantikan oleh Ningki. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Ningyan ingin mencabik-cabik Ningki. Tidak ada yang bisa mengambil miliknya. Tidak seorang pun. Kau di sini. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Kasim Lintian dari Istana. Kali ini, dia ada di sini atas perintah Kaisar untuk memberimu hadiah. Tuan-tuan tersenyum sedikit. Kasim Istana, Lintian. Nilai, bintang 1 douhuang. Metode budidaya, refleksi teratai kelas menengah tingkat bumi. Keterampilan bela diri, tangan diok yang menjerat sutra kelas menengah bumi. Poin kesehatan, 70 ribu. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Ningki. Salam Kasim Lin. Lintian memandang Ningki dan tersenyum. Bagus, pahlawan datang dari masa muda. Dia kemudian berdiri dan mengeluarkan dekrit ke Kaisaran berwarna kuning cerah. Atas kehendak langit, Kaisar memutuskan bahwa putra ke-13 dari kediaman juara Markis, Ningki, menerima dekrit tersebut. Setelah ragu-ragu sejenak, Ningki tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari kedua Kaisar Dohuang. Dia hanya bisa berlutut dan berkata, Ningki menerima perintah itu. Mengingat kehebatan Ningki dalam membunuh naga, Ningki secara khusus dianugerahi gelar hakim wilayah kerajaan Kintang. 10 ribu tael emas. Akhir. Subjekmu berterima kasih pada Kaisar. Ningki menerima dekrit ke Kaisaran dan segera berdiri tanpa diingatkan. Lintian tersenyum dan berkata kepada Tuan Tua, Markis Tua, karena dekrit ke Kaisaran telah tiba, saya akan pergi dulu. Tuan Tua menangkupkan tangannya dan berkata, Kasim Lin, berhati-hatilah. Orang tua ini tidak akan mengirimmu pergi. Tidak perlu, tidak perlu. Lintian melambaikan tangannya dan pergi bersama sekelompok penjaga istana. Tuan Tua memandang Ningki dan berkata, saya tahu Anda membeli rumah di luar. Kembalikan, Anda tidak perlu tinggal di halaman kecil itu lagi. Saya masih memiliki halaman di sebelah saya. Anda bisa pindah. Ketidaksenangan melintas di wajah Ning Hongtian. Tuan Tua, ini adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh putra istri pertama. Wajah Ningyan menunjukkan rasa malu. Ini seharusnya menjadi halaman rumahnya. Namong Yuer juga keluar dan berkata, Tuan Tua, ini tidak sesuai dengan aturan. Ningki tersenyum, saya tidak akan mengembalikan halaman itu. Sebelumnya, karena Anda curiga saya membunuh Ninglong, Anda tidak mengizinkan saya pergi. Apakah sekarang baik-baik saja. Jika tidak apa-apa, saya akan berkemas malam ini dan pindah. Saya akan datang mengunjungi Anda ketika saya punya waktu. Dia sebenarnya menolaknya. Semua orang di keluarga Ning terkejut. Perlu diketahui bahwa tindakan Tuan Tua jelas dimaksudkan untuk melatih Ningki menjadi juara markis berikutnya. Tuan Tua sedikit terkejut dan mengerutkan ke Ning. Ning. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Ningki menganggup dan berkata, Iya. Dia kemudian memandang Ning Hong Tian, Namong Yuer, dan Ning Yan dengan ekspresi mengejek. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tertarik pada champion markis. Anda. Baiklah, berhentilah bertengkar. Tuan Tua melambaikan tangannya dan berkata, Ingatlah untuk kembali dan berkunjung lebih sering ketika Anda punya waktu. Sekte Pengemis Hong San telah menjadi pengemis sejak dia masih muda. Setelah 40 hingga 50 tahun kerja keras, ia menjadi dosi hebat bintang sembilan. Dia menyatukan semua pengemis dan mendirikan sekte pengemisnya sendiri. Tentu saja, hal ini tidak terlepas dari bantuan rumah umum Sen Wu. Saat ini, Hong San sedang berbaring di atas kulit harimau dengan kaki bersilang. Empat pengemis berlutut di depannya. Saya telah meminta Anda untuk menemukan seorang gadis kecil. Berapa banyak yang telah Anda temukan? Pemimpin geng, saya punya kandidat yang sangat bagus. Gadis kecil itu baru berusia 7 atau 8 tahun, dan dia sangat pintar. Dia pasti cocok dengan selera pemimpin geng. Saya harap Anda dapat membantu memilih beberapa ahli untuk kami, dan kami akan segera mengembalikannya kepadamu. Pergi, ambil beberapa dan bawa pergi. Jika aku tidak melihatnya malam ini, jangan kembali. Apakah kamu mengerti? Hong San berkata dengan dingin. Ya, pemimpin. Kakak, Dagozi didukung oleh Champion Marquis Public House. Mengapa kita tidak mengubah target saja? Huff, saya tidak berani tertarik padanya, tapi saya tidak berani tertarik pada Dagozi. Menculik adiknya, selama tidak ada yang tahu, siapa yang tahu kita yang melakukannya. Bahkan jika mereka mengetahuinya di masa depan, kami memiliki pemimpin Hong yang mendukung kami. Apa yang Anda takutkan? Pemimpin Hong didukung oleh rumah umum Senwu. Rumah umum Champion Marquis bukanlah apa-apa. 32. Itu adalah halaman yang agak terpencil. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana, tapi bersih dan rapi. Hanya ada dua atau tiga pelayan yang rajin membersihkan halaman, dan empat penjaga berpatroli. Tiba-tiba, keempat penjaga itu diam-diam jatuh ke tanah. Ada lubang berdarah di belakang kepala mereka, dan otak mereka bercampur darah perlahan mengalir keluar. Saudara Li, kamu mempunyai keterampilan yang hebat. Seperti yang diharapkan dari Dose Bintang 9. Jangan bicara omong kosong. Cepat bawa dia kepadaku. Ya. Keempat sosok itu memanjat tembok dan memasuki halaman. Akhirnya, di sebuah ruangan kecil, mereka melihat seorang gadis kecil berusia sekitar tujuh atau delapan tahun sedang menyulam dengan kepala menunduk. Sebelum gadis kecil itu sempat berteriak, mereka berempat sudah membuatnya pingsan. Kak, ku dengar hari berburu akan segera berakhir dan dermawan kita akan datang. Apakah sulamanmu sudah selesai? Dagozi berteriak sambil masuk ke dalam rumah. Dia menabrak keempat orang itu, tapi wajah mereka ditutupi kain, jadi Dagozi tidak mengenali mereka pada awalnya. Ah, siapa kamu? Lepaskan adikku. Penjaga, penjaga. Seseorang datang dengan cepat. Dagozi berteriak dengan marah dan ingin bergegas maju untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Namun, dia didorong ke tanah oleh empat orang tersebut dan dipukuli. Kakak, berhentilah berkelahi. Ayo pergi. Kalau tidak, akan merepotkan jika ada yang datang. Bah, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Setelah menginjak tubuh Dagozi dengan keras beberapa kali, mereka berempat menggendong gadis kecil itu melewati dinding dan pergi. Tidak lama kemudian, seorang pelayan menemukan Dagozi. Cepat pergi ke kediaman juara Markis untuk mencari Tuan Muda Ningki. Ayo cepat. Pelayan parubaya itu melompat ketakutan. Mungkinkah Tuan dari halaman ini benar-benar Tuan Muda dari kediaman juara Markis? Melihat betapa menyedihkannya Dagozi, dia mengumpulkan keberaniannya dan berlari ke Markis Champions Manor. Dia mengetuk pintu, dan seorang pelayan membukanya. Siapa ini? Saya, saya mencari Tuan Muda Ningki. Pelayan parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan perasaan rendah diri. Dia bahkan tidak berani menatap wajah pihak lain. Dia sudah bersiap untuk diusir. Tanpa diduga, pihak lain dengan hangat mengundangnya masuk dan bahkan membawanya ke pintu masuk halaman Ningki. Ningki melirik ke halaman, dan hendak pergi ketika dia bertemu dengan mereka berdua. Tuan Muda Ningki, orang ini sedang mencari Anda. Para pelayan istana berkata dengan nada mengjilat. Ningki menganggup dan melemparkan pecahan perak padanya. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, beraninya aku mengambil perakmu. Aku sudah bilang padamu untuk mengambilnya, jadi ambillah. Jangan bicara omong kosong. Ningki mengerutkan keningnya dengan tidak sabar. Para pelayan Markis Manor sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Mereka buru-buru mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk pergi. Apakah kamu seorang pelayan yang disewa oleh Dagousi? Ningki sudah menebak satu atau dua hal dari pakaian pihak lain. Dagousi. Oh, benar, aku adalah pelayan yang disewa butler Dagousi. Sesuatu yang buruk telah terjadi, halaman telah diserang oleh pencuri. Butler Dagousi terluka parah, dan empat penjaga yang dia sewa adalah semua mati. Butler Dagousi meminta saya untuk segera mengundang Tuan Muda Ningki. Pelayan parubaya itu buru-buru berkata. Menarik pencuri. Sedikit rasa dingin muncul di mata Ningki. Akankah pencuri itu membunuh keempat penjaga itu? Dia takut orang tersebut datang dengan niat buruk. Saat dia akan berpisah dari keluarganya, seseorang datang untuk menimbulkan masalah dan menunjukkan kekuatan. Namun Yuer, perempuan jalan itu. Kali ini, Ningki telah berbuat salah padanya. Pergi. Sesampainya di halaman, Dagousi melihat Ningki dan menangis dengan sedihnya. Mereka membawa Xiao Yuer pergi. Xiao Yuer, apakah itu adikmu? Ningki mengerutkan kening. Dagousi menganggup berulang kali. Iya. Iya. Ningki memeriksa cara keempat penjaga itu mati. Ada bola besi seukuran ibu jari di otak mereka. Dia kemudian melihat tanda di dinding halaman. Untuk membunuh para penjaga dari sini, seseorang tidak perlu memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Seseorang hanya membutuhkan Doki. Doze dan Dozi bisa melakukannya. Mungkinkah itu bukan perbuatan si jalang itu? Namong Yu. Ningki berpikir sejenak dan berkata kepada Dagousi, Bagaimana menurutmu? Kamu tidak kehilangan apapun, tapi kamu menangkap adikmu. Ada sedikit keterkejutan di mata Dagousi? Aku ingat, keempat sosok itu adalah kelompok Wupier. Melihat Ningki sedikit bingung, Dagousi buru-buru mengingatkannya. Empat orang itulah yang kakinya patah hari itu. Makanlah pil peremajaan ini, lalu bawakan aku kepada mereka. Dan kamu, siapa namamu? Ningki melemparkan pil peremajaan ke Dagousi dan bertanya pada pelayan parubaya. Pelayan parubaya itu sangat terharu dengan bantuannya, yang rendahan ini adalah Sao'er. Sao'er, kan? Ambil dua ribu tael perak ini dan kuburkan mereka. Jika Anda memiliki keluarga, silakan datang ke rumah kami untuk menghidupi mereka. Kami akan membicarakan sisanya ketika saya kembali. Sao'er menerima uang kertas dua ribu tael perak karena terkejut. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Sebelumnya, uang kertas terbesar yang pernah dilihatnya adalah lima puluh tael perak. Setelah Dagousi memakan pil peremajaan, lukanya menjadi lebih baik. Berdiri dari tanah, dia berkata, Tuan muda, saya akan membawa Anda ke mereka. Saya mohon, Anda harus menyelamatkan Siao'er. Ningki mengangguk, jangan khawatir, selama mereka menangkapnya, aku pasti akan membantumu mendapatkan adikmu kembali. Tidak ada waktu yang terbuang, memimpin jalan. Klan pengemis. Hongsan memiliki senyum cabul di wajahnya saat dia melihat gadis kecil yang penurut dan imut di depannya. Siao'er sangat takut. Saat melihat senyuman Hongsan, dia yang tumbuh bersama Dagousi sejak kecil, langsung menjadi pucat. Hei hei, ketua klan, gadis ini lumayan kan? Wu Bapi tersenyum datar. Ketiga anteknya sudah mulai membayangkan betapa berharganya hadiah yang diberikan Hongsan. Nyah. Hongsan melemparkan tael perak kepada mereka dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Wu Bapi langsung mengutup dalam hatinya. Tael perak ini paling banyak 20 tael perak. Jika dibagi kepada empat orang, paling banyak dia akan mendapat 10 tael perak. Dia bahkan tidak akan bisa pergi ke Lofeli Spring Courtyard sekalipun. Namun, Hongsan kejam dan tanpa ampun. Jika dia berani menunjukkan rasa jijik, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Jadi Wu Bapi menunjukkan ekspresi bersyukur dan berterima kasih kepada Hongsan saat dia meninggalkan kamar Hongsan bersama antek-anteknya. Tidak, jangan datang. Siao'er memandang Hongsan dengan ketakutan dan terus mundur. Hei hei, biarkan aku bersiap untuk menikmatimu. Hongsan tersenyum cabul. Tuan muda, ini tempatnya. Wu Bapi dan yang lainnya adalah murid klan pengemis. Ini adalah markas besar klan pengemis. Kami pasti bisa menemukannya. Dagozi membawa Ningki melewati banyak tikungan dan belokan sebelum akhirnya tiba di depan halaman yang sangat mewah dan megah. Jika Ningki mengingatnya dengan benar, orang-orang di sebelah halaman ini pada dasarnya adalah pejabat tinggi dan bangsawan. Markas geng pengemis ada di tempat seperti ini. Apa yang kamu cari-cari? Tahukah kamu tempat apa ini? Tersesat. Pintu masuk utama markas klan pengemis terbuka. Tiga orang yang tampak seperti pengemis keluar. Namun, mereka semua memiliki Doki dan setidaknya merupakan Doze bintang satu. Ketika salah satu dari mereka melihat Ningki dan Dagozi berdiri di pintu masuk utama, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan mencaci maki mereka. 33. Kamu kenal Wu si penipu. Pria itu terdiam sesaat, lalu ekspresi mengejek muncul di wajahnya, bahkan mengetahui Wu si penipu tidak ada gunanya. Markas besar geng pengemis bukanlah tempat untuk dimasuki oleh kentang goreng kecil sepertimu. Apakah kamu mengerti? Pergi ke sudut dan tunggu. Ningki tidak mengatakan apapun. Dia melangkah maju dan menamparkan wajah pria itu. Pria itu terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Saat dia mendarat di tanah, seluruh wajahnya berubah bentuk. Sepertinya dia tidak akan selamat. Selamat? Kamu telah membunuh Doze bintang tiga. Kamu telah memperoleh 120 poin pengalaman. Mengabaikan pemberitahuan sistem, Ningki membawa Dagozi ke dalam. Dua pengemis lainnya awalnya tertegun, lalu berbalik dan lari. Saat mereka berlari, mereka berteriak, serangan musuh. Siapa yang berani membuat masalah di geng pengemis? Tiba-tiba, sekelompok besar pengemis muncul dan mengepung Ningki dan Dagozi. Elder Wu, itu mereka. Kakaku dibunuh oleh mereka. Kedua pengemis itu buru-buru berlari ke samping lelaki tua terkemuka itu dan menangis dengan sedihnya. Mata penatua Wu dingin saat dia melihat ke arah Ningki. Sebagai dosi bintang tiga, dia tahu bahwa Dagozi hanyalah orang biasa. Ningki adalah karakter utama. Siapa kamu? Mengapa kamu menimbulkan masalah di geng pengemis? Apakah kamu tidak puas dengan pemimpin Hongsan? Ningki mencibir, suruh Wu si penipu keluar. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Di belakang kerumunan, keempat rialicik itu tanpa sadar menciutkan kepala saat melihat Ningki. Tidak, mengapa mereka harus takut padanya di sini? Jadi bagaimana jika dia berasal dari istana juara Markis? Kami memiliki pemimpin Hongsan sebagai pendukung kami. Memikirkan hal ini, Wu si penipu segera berteriak dan mendorong kerumunan ke sisi penatua Wu. Paman, orang ini datang untuk membuat masalah. Wu si penipu menunjuk ke arah Ningki. Penatua Wu melirik keponakannya yang jauh dan dengan dingin menatap Ningki, dia ada di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tanyakan padanya. Setelah Anda bertanya kepadanya, kami akan menyelesaikan masalah di antara kami. Anda membunuh seorang murid geng pengemis. Jika kamu tidak meninggalkan satu tangan dan satu kaki pun, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Dagozi menatap tajam ke arah Wu si penipu, kemana kamu membawa adikku. Wu si penipu mencibir, adik apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Pada saat ini, ekspresi Penatua Wu sedikit berubah. Dia sudah tahu kenapa pria itu ada di sini. Dia mengutuk Wu yang tak tahu malu karena membiarkan keluarga korban mendatanginya. Namun masalah ini terkait dengan Hong San dan reputasi geng pengemis. Tentu saja, dia harus menjaganya. Aku sudah menanyakan pertanyaanku, dan orang-orangku telah menjawabnya. Sekarang, beritahu aku, mengapa kamu membunuh murid-murid sekte pengemisku. Kata Penatua Wu dengan dingin. Seseorang telah menggendong pengemis yang telah dipukuli sampai mati oleh Ningki dan menempatkannya di kaki Penatua Wu. Kedua antek mayat itu melemparkan diri ke arahnya dan menangis. Kakak laki-laki, kamu mati terlalu tragis. Ningki telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun. Ekspresi dan sorot mata Wu yang berkedip-kedip sudah dengan jelas memberitahu Ningki bahwa dialah yang menangkap orang itu. Oleh karena itu, Ningki menarik nafas dalam-dalam, dan energi pertarungan perak keluar dari tubuhnya. Dia menatap Penatua Wu dan berkata, serahkan dia, atau aku akan menghancurkan sekte pengemismu hari ini. Doki yang berbeda, perak. Penatua Wu tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, kamu adalah Markis ke-13 dari Champion Markis, Ningki. A. Doshi pembunuh naga. Wu tercengang. Dia tahu bahwa Ningki berasal dari Markis of the Champion Markis Mansion pada hari kakinya patah. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, apa yang dimaksud pamannya dengan pembunuh naga Doshi? Ningki mencibir dan berkata, karena kamu tahu identitasku, beraninya kamu mengirim orang ke rumahku untuk menculik orang. Serahkan dia, dan saya tidak akan melanjutkan masalah ini untuk saat ini. Penatua Wu telah mengutuk Wu, keponakan jauhnya, ratusan kali di dalam hatinya. Menculik orang ke dalam Markis of the Champion Markis Mansion. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Penatua Wu tiba-tiba memikirkan metode Hong San dan orang di belakangnya. Dia tiba-tiba menjadi tegar dan berkata, Tuan Muda Ning, saya tidak memiliki orang yang Anda cari di sini. Jika Anda memiliki kesalahpahaman dengan Xiaoba, dan dia dibunuh oleh Anda, saya akan melepaskannya. Silakan kembali. Tuan Muda. Dagozi mengepalkan tangannya dengan gugup. Ningki menepuk bahunya, lalu langsung memukul Penatua Wu dengan telapak tangannya. Setelah itu, dia memukul pengemis yang mengelilinginya lebih dari 10 kali, dan energi pertarungan di tubuhnya langsung habis lebih dari setengahnya. Naga perak liar menyerbu ke dalam kerumunan, dan seketika, banyak korban jiwa. Ceritan terdengar di mana-mana. Penatua Wu juga tidak dalam situasi yang baik. Dia terluka parah oleh telapak tangan Ningki. Dia sangat terkejut sehingga dia meletakkan tangannya di tanah dan menatap Ningki, kamu. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ningki mengulurkan tangannya dan meraih leher Wu. Dia menyeretnya ke depan Penatua Wu dan menendangnya sampai dia pingsan. Lalu dia melihat ke arah Wu Gouzi dan berkata, di mana dia? Oh, aku tidak tahu. Wu Gouzi meraih telapak tangan Ningki dan berusaha keras menghirup udara segar. Ketiga pengikutnya berlutut di tanah, dan mereka diam-diam merangkak keluar. Ningki melintas dan muncul di depan mereka. Dia langsung menendang kepala salah satu dari mereka, dan darah mengucur dari leher tubuh tanpa kepala itu. Tubuh tanpa kepala itu perlahan jatuh ke tanah. Ah! Jangan bunuh aku! Sudah ku bilang, gadis kecil itu ada di kamar Hongsan. Kamu tidak menepati janjimu. Pria itu mengeluarkan raungan marah sebelum dia meninggal, dan kemudian dia dibunuh oleh Ningki. Pada saat ini, Wu si pengeksploitasi akhirnya mengerti betapa kejamnya Ningki. Dia sebenarnya berani memulai pembantaian di klan pengemis. Wu si pengeksploitasi sedikit menyesal. Saya keponakan Penatua Wu, tolong selamatkan hidup saya. Wu Gouzi telah saya kalahkan. Apakah menurut Anda saya akan takut jika Anda menggunakan dia sebagai pendukung Anda? Ningki tersenyum dan berkata, aku tidak akan membunuhmu. Ah! Terima kasih-terima kasih. Wu Gouzi buru-buru mengucapkan terima kasih. Bada! Tinju Ningki menekuk sikunya dan tulangnya keluar. Wu Gouzi segera melolong menyedihkan. Ningki tidak berhenti, dan kemudian anggota tubuhnya yang lain patah. Kamu punya tangan dan kaki, kenapa kamu jadi pengemis? Kamu baik-baik saja sekarang, dan kamu bisa berkembang dengan baik di masa depan. Ningki tersenyum pada Wu Pi, yang hampir pingsan dengan mata memutar ke belakang dan mulutnya berbusa. Ningki kemudian dengan santai melemparkannya ke samping seolah-olah sedang membuang sampah. Da Gouzi, Kembalilah dan tunggu beritanya. Aku tidak punya waktu untuk menjagamu. Kata Ningki. Da Gouzi mengatupkan giginya, berbalik dan berlari. Keributan di luar telah menarik para ahli sejati dari sekte pengemis. Empat orang dengan sembilan tas di tubuh mereka keluar satu demi satu. Budidaya mereka semuanya berada di atas Dadosi bintang 6 dan di bawah Dadosi bintang 8. Ada 30 hingga 40 Dadosi mengikuti di belakang mereka. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di ibu kota, mereka tidak kalah dengan beberapa bangsawan. Melihat murid-murid sekte pengemis yang tewas dan terluka di tanah, ekspresi pihak lain sedikit berubah. Mereka melambaikan tangan, dan tanpa berencana berkomunikasi dengan Ningki, mereka langsung memimpin kelompok Dadosi dan bergegas maju. Setelah beberapa saat, kesehatan Ningki turun menjadi sekitar 2000 poin, dan di sampingnya, ada Dadosi yang tewas atau terluka parah. Keempat Dadosi semuanya terluka, dan mereka memandang Ningki dengan serius. 34. Dari atribut mereka, Ningki tahu bahwa mereka adalah empat pelindung besar geng pengemis. Mereka adalah orang-orang dengan status tertinggi setelah pemimpin geng. Ningki tersenyum, kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu mulai bicara. He he, kamu terlalu sombong. Kamu berada di ujung tanduk. Kalau tidak, kenapa kamu tidak bergerak? Biar ku beritahu padamu, geng pengemis kita didukung oleh rumah umum Senwu. Tiga kediaman Markis juara tidak akan cukup. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang. Kalau tidak, biarpun aku membunuhmu hari ini, tak ada seorang pun yang bisa diajak berunding. Dadosi Ningki telah habis dan kesehatannya telah mencapai batas berbahaya. Setiap serangan dari pelindung dapat memakan 2 hingga 300 kesehatannya. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa dia berada di ujung tanduk. Namun, pelindung tidak mengetahui kecepatan pemulihan kesehatannya yang mengerikan. Rumah umum Senwu Jadi rumah umum Senwu juga memunculkan pengemis. Aku sudah melihatnya sendiri, tapi terus kenapa? Saya bahkan tidak takut pada Huang Fu Tao, mengapa saya harus takut pada sekelompok sampah seperti Anda? Paling-paling, saya akan kembali dan mengundang tuan tua untuk mengunjungi geng pengemis Anda. Mari kita lihat apakah rumah umum Senwu akan mengirimkan Do Huang untuk membantu Anda. Ningki mencibir. Kata-katanya seperti pedang tajam yang menembus hati mereka berempat. Jejak kepanikan melintas di wajah mereka. Jika juara markis yang lama datang secara pribadi, orang di belakang pemimpin geng mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka. Memikirkan hal ini, salah satu dari mereka dengan cepat berlari menuju kamar ketua geng. He he iya, itu saja. Iya, jangan bergerak. Hong San menggantung UAR kecil di udara dan menggunakan tali untuk membuatnya berlutut. UAR kecil berlinang air mata, namun saat tangisannya masuk ke telinga Hong San, hal itu tidak mampu membangkitkan simpati apapun dari Hong San, dan malah melahirkan kenikmatan abnormal Hong San. Pemimpin gang. Wajah Hong San berkilat marah ketika pelindung tiba-tiba menerobos masuk. Pelindung, apakah kamu tidak tahu cara mengetuk sebelum masuk? Dia kemudian menyadari bahwa pelindungnya berada dalam kondisi yang menyedihkan dan berlumuran darah. Apa yang terjadi? Juara ke-13 markis, Ningki, melukai dan membunuh banyak murid geng pengemis kita. Pembunuh naga dosi itu. Kami tidak punya permusuhan dengannya. Mengapa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah? Ekspresi Hong San menjadi serius. Pelindung ketiga memandang ke arah UAR kecil dan berkata kepada Hong San, dia datang untuknya. Seseorang datang untuk menyelamatkan UAR kecil. Secerca harapan tiba-tiba muncul di hati Little Yue yang putus asa. Putra ke-13 dari juara markis, pria yang disebutkan kakak sebenarnya tidak berbohong. Untuk dia, beraninya kamu. Jadi bagaimana jika itu adalah kediaman champion markis? Jadi bagaimana jika itu adalah dosi pembunuh naga? Itu hanya reputasi kosong. Hong San sepertinya skala kebalikannya telah disentuh, dan dia langsung meledak. Dosi belaka telah memaksa kalian semua ke dalam keadaan yang menyedihkan. Sampah tak berguna. Perhatikan bagaimana aku memberinya pelajaran. Hong San mendorong pelindung ketiga menjauh dan berjalan keluar dengan langkah besar, dan di tengah jalan, dia bahkan berbalik dan menyeringai dengan kejam pada UAR kecil. Aku akan menikmatimu setelah aku kembali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hong San melangkah ke halaman depan dan melihat mayat-mayat yang terluka dan mati berserakan di tanah. Dia tiba-tiba menatap Ningki dan berkata, Ningki, putra ke-13 dari juara markis, lahir dari pelayan ini. Setengah tahun yang lalu, kamu adalah keberadaan yang tidak berguna. He he, aku tidak tahu pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami. Punya, tapi dia menjadi dosi. Anda bahkan memanfaatkan situasi ini dan membunuh naga hantu api hitam. Ningki merasa lega saat melihat Hong San muncul. Jika beruntung, adik Dagozi seharusnya tidak terbunuh. Kamu tahu cukup banyak, Ningki tertawa dingin. Maka kamu juga harus tahu kenapa aku ada di sini hari ini. Serahkan dia. Kalau tidak, aku akan meratakan geng pengemismu hari ini. Bahkan rumah Senwu di belakangmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Saya adalah dosi hebat bintang sembilan. Mengapa saya harus takut pada dosi belaka? Lalu bagaimana jika Anda memiliki jenis Doki yang berbeda? Anda tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Hong San tertawa ke langit. Dia kemudian menatap empat pelindung. Mereka berlima segera mengepung Ningki. Tampaknya mereka tidak akan bersikap baik. Kamu menyanyiakan 500 koin pembunuh naga. Kalian semua layak mati. Ningki mengatakan sesuatu yang mereka tidak mengerti. Setelah itu, Hong San dan yang lainnya melihat awan kabut ungu muncul di samping Ningki. Seorang jenderal parubaya dengan wajah merah dan janggut panjang keluar dari sana. Dia mengenakan jubah hijau dan memegang pedang naga hijau bulan sabit. Dou, Dou Ling. Penampilan orang ini sangat aneh. Ditambah dengan aura Dou Ling, Hong San sedikit terkejut. Empat pelindung bahkan lebih terkejut lagi. Tuan kedua Guan Yu, bunuh mereka hidup-hidup. Ia, menguasai. Guan Yun berteriak dan menyerang Hong San dengan Flying Dragon. Hong San buru-buru menghindar, tapi kecepatannya jauh lebih lambat dari tuan kedua Guan Yu. Dia menjerit dan kehilangan lengannya. Pada saat ini, serangan dari empat pelindung menghantam tuan kedua Guan Yu. Guan Yu langsung kehilangan sepersepuluh kesehatannya. Dia mengayunkan pedang naga hijau bulan sabit naga hijaunya membentuk lingkaran, dan mereka berempat segera terlempar terbang. Ningki perlahan berjalan ke sisi tuan kedua Guan Yu dan menundukkan kepalanya untuk melihat Hong San. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Saya tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Hong San memandang Ningki dengan ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku. Dia ada di kamarku. Aku tidak menyentuhnya. Aku bisa membawamu kepadanya. Majikanku adalah kepala pengawas Huang Fu Fei dari rumah umum Senwu. Tolong izinkan aku pergi karena dia. Huang Fu Fei, Dou Wang Bintang 3 itu. Kepala pengawas rumah umum Senwu yang budidayanya mirip dengan Champion Markis. Hong San menghela nafas lega saat melihat Ningki sedang berpikir keras. Sepertinya nyawanya terselamatkan. Sayang sekali. Kamu menyanyiakan 500 koin pembunuh naga. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan menderita kerugian besar. Tuan kedua Guan Yu, patahkan anggota tubuhnya. Ningki langsung berubah menjadi bermusuhan. Tuan kedua Guan Yu berteriak dan menebas dengan pedangnya. Hong San hanya sempat menjerit sebelum dia ditebas menjadi tongkat manusia. Pada saat ini, Ningki memukul kepala Hong San dengan 18 telapak tangan penakluk naga. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh Dou Si Agung Bintang 9. Tuan Rumah telah memperoleh 10.000 poin pengalaman. Karena Tuan Rumah belum menyelesaikan misi kemajuan, poin pengalaman akan disimpan. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah mendapatkan tas hadiah judi. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Untuk saat ini, Ningki tidak peduli dengan hadiah utama. Dengan bantuan Guan Yu, dia membunuh empat pelindung agung satu per satu. Dua di antaranya menjatuhkan hadiah utama perjudian. Para murid geng pengemis ketakutan karena akalnya. Kalian semua, berlututlah. Siapapun yang berani melarikan diri akan berakhir seperti pemimpin sekte kalian. Ningki berteriak. Mereka merangkak dan berlutut di tanah. Mereka menundukkan kepala dan keringat sebesar kedelai mengalir terus-menerus. Pada saat ini, waktu pemanggilan Tuan Kedua Guan Yu telah habis. Dia berubah menjadi kabut ungu dan menghilang. Mereka semakin takut saat melihat ini. Ini adalah keterampilan gerakan tubuh yang tak terduga. Ningki secara acak meraih murid sekte pengemis dan menanyakan lokasi kamar Hongsan. Ketika dia tiba, dia melihat siau UR diikat dan digantung di tengah ruangan. Benda tua ini sakit sekali. 35. UR kecil mengedipkan matanya yang besar, Apakah Anda Tuan Muda Ning? Ningki mengangguk. Dia melepaskan ikatan tali dan membawa UR kecil melewati halaman klan pengemis. Semua murid yang berlutut menundukkan kepala, takut dibunuh lagi. Baru setelah Ningki pergi barulah mereka berani menggerakkan lutut mereka yang kaku. Pena tua Wu, apa yang harus kita lakukan? Semua orang melihat satu-satunya tetua klan pengemis yang tersisa. Pena tua Wu baru saja bangun belum lama ini. Setelah melihat keadaan menyedihkan Hongsan dan keempat pelindungnya, dia langsung berjalan di depan Wu Bapi, yang anggota tubuhnya patah. Paman, Paman, selamatkan keponakanmu, kata Wu Bapi lemah. Pena tua Wu tanpa ekspresi berkata, bencana ini disebabkan oleh dia, jadi dia harus dihukum. Murid dengan tangan yang baik, bantu dia melepaskan anggota tubuhnya. Jangan bunuh dia, biarkan dia mengemis di jalan. Wu Bapi yang lemah mendengar ini dan langsung pingsan. Cepat kirim seseorang ke rumah umum Sen Wu dan beritahu kepala Huang Fu Fei. Katakan saja muridnya Hongsan dibunuh oleh putra ke-13 dari juara Markis. Ya, Pena tua Wu. Ah. Yue R kecil mengerutkan keningnya dalam pelukan Ningki. Ningki kemudian menyadari bahwa anggota tubuhnya berdarah karena diikat terlalu lama, jadi dia mengeluarkan pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam mulut Yue kecil. Kemudian, dia menggunakan energi pertarungannya untuk memilah meridiannya. Sangat hangat, sangat nyaman, Yue R kecil sedikit menyipitkan matanya. Dagozi, yang telah menunggu di pintu masuk halaman, melihat Ningki menggendong Yue R kecil kembali. Air mata langsung mengalir dari matanya. Dia berlari beberapa langkah dan berlutut di depan Ningki, bersujud dengan liar. Terima kasih Tuan Muda, terima kasih Tuan Muda. Bangun, berhenti bersujud. Ningki dengan ringan menendangnya dan berjalan menuju halaman. Kembali ke halaman, Ningki menurunkan Yue R kecil. Dagozi dengan gugup melihat ke arah tubuhnya, Yue R kecil, bajingan itu tidak melakukan apapun padamu, kan? Yue R kecil menyentuh dahi Dagozi yang memar karena bersujud terlalu keras dan berkata dengan sedih, Saudaraku, aku baik-baik saja. Tuan Muda datang tepat pada waktunya. Aku, baru saja melihat mayat bajingan itu. Yang mana? Itu yang terburuk. Geng, pemimpin Geng Hong. Dagozi terkejut. Lalu, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia memandang Ningki dan berkata, Tuan Muda, kami telah menyebabkan masalah besar bagi Anda. Ningki melambaikan tangannya dan berkata, Tidak masalah. Bawalah Yue R kecil untuk memulihkan diri. Zao R, kemarilah. Zao R, yang telah menunggu di samping, dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Tuan Muda, saya telah mengirim orang untuk mencari keluarga dari empat bersaudara. Peti mati juga sedang diangkut. Pelayan tua ini akan sementara waktu simpan keempat bersaudara itu di gudang. Oke, aku serahkan masalah ini padamu. Hati-hati. Ningki mengangguk. Zao R melihat bahwa Ningki tidak keberatan dengan tindakannya dan sangat gembira. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, pelayan tua ini mengerti. Jalan yang paling dekat dengan kota Kekaisaran disebut Jalan Umum. Hampir semua orang paling berkuasa di Kekaisaran Kintang tinggal di sini, seperti Grandmaster Alkimia terkenal, Grandmaster Pandai Besi, General Rumah Strategi Surgawi, dan sebagainya. Bahkan Champion Markis pun tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Faktanya, juara Markis hanya bisa dianggap sebagai bangsawan kelas 2 dari Kekaisaran Kintang. Dia belum masuk kelas 1, apalagi yang teratas. Seorang pengemis yang dilanda kepanikan muncul di pintu masuk rumah umum Senwu. Penjaga di pintu masuk sepertinya mengenalinya. Siaohu, kenapa kamu panik? Pengemis itu buru-buru berkata, segera beritahu ketua bahwa pemimpin geng Hong telah terbunuh. Apa? Hong San telah terbunuh? Penjaga di pintu masuk kaget. Tunggu di sini. Dia dengan cepat berbalik dan masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan ekspresi acuh tak acuh keluar. Siaohu tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut ketika dia melihatnya dan berkata, orang rendahan ini memberi salam kepada kepala sekolah. Huang Fufei mengangguk sedikit dan berkata, kamu bilang Hong San telah terbunuh. Ya, siapa yang melakukannya? Sepertinya, itu adalah seseorang dari istana juara Markis. Wajah Huang Fufei menunjukkan senyuman dingin. Beraninya rumah juara Markis menyentuh bangsaku. Apakah mereka benar-benar mengira mereka tak terkalahkan hanya karena mereka memiliki master pertarungan pembunuh naga? Setelah itu, Huang Fufei memimpin sekelompok penjaga ke markas sekte pengemis. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan Hong San karena kehilangan seluruh anggota tubuh dan kepalanya, Huang Fufei menamparkan telapak tangannya ke singa batu di pintu masuk, menyebabkannya langsung meledak menjadi bubuk dengan keras. Penatuahu berlutut di hadapannya sambil gemetar. Hong San sudah mati. Untuk sementara kamu akan mengambil alih pemimpin sekte pengemis. Bisnis ini tidak bisa dihentikan. Huang Fufei berkata dengan dingin. Penatuahu buru-buru berkata, orang rendahan ini mengerti. Murid dari istana juara Markis yang mana yang melakukannya? Huang Fufei bertanya dengan tenang. Penatuahu berkata, murid ke-13 dari champion Markis, Ningki. Itu dia. Huang Fufei sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, dendam macam apa yang dia miliki dengan Hong San sehingga dia akan membunuhnya. Bukankah Hong San memberitahu kami namaku? Penatuahu ragu-ragu sejenak sebelum dia maju dan memberitahu Huang Fufei apa yang telah terjadi. Ekspresi Huang Fufei menjadi lebih buruk. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan Hong San di belakangnya. Tetapi ketika Ningki mendengar Hong San menyebut namanya, dia masih melancarkan pukulan mematikan, dan ini adalah penghinaan yang nyata. Jika dia tidak membalas dendam, orang-orang di ibu kota akan berpikir bahwa dia, Huang Fufei, hanya takut pada master petarung pembunuh naga. Maka dia tidak perlu menunjukkan wajahnya lagi di masa depan. Ningki, aku akan membunuhmu. Huang Fufei telah menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Perintahkan seseorang untuk mencari tahu keberadaannya. Jangan sebarkan masalah ini. Huang Fufei berkata dengan dingin. Bintang satu douling di sampingnya sedikit mengangguk. Di pintu masuk rumah juara Markis. Kak, itu hanya rumput satu vena. Lupakan saja. Tong Tian memandang Tong Yingkong dengan ketidakpuasan. Tong Yingkong mengatupkan mulutnya dan berkata, tidak, juara Markis yang lama mengatakan bahwa dia akan memberiku 10 ribu tael perak. Selain itu, aku belum berterima kasih kepada Ningki. Jika dia tidak menyelamatkanku, aku akan mati di bawah rahang naga jahat itu. Saudaraku, dalam setengah tahun, kamu tidak bisa pergi karena Ningki adalah dermawanku. Terlebih lagi, aku sekarang tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkannya. Tong Tian seperti kucing yang bulunya dicabut. Dia langsung meledak, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu aku tidak bisa mengalahkannya? Bocah ini sangat arogan dan telah menyinggung sebagian besar bangsawan di ibu kota. Bagaimana saya tidak pergi? Jangan khawatir, Huang Putao dan yang lainnya akan memberinya pelajaran. Kakakmu hanya akan menonton dari samping. Saya bersemangat untuk mengatakan itu. Merupakan kehormatan besar bagi keluarga Tong kami untuk bisa mengalahkan Master Petarung Pembunuh Naga. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi apapun yang terjadi. Anda, saya sangat marah. Tong Yingkong mengabaikannya dan maju untuk mengetuk pintu. Siapa yang kamu cari? Saya Tong Yingkong. Oh, Tuan Tua secara khusus telah menginstruksikan saya. Nona Tong dan Tuan Muda Tong, silakan masuk. Pelayan itu dengan cepat membuka pintu dan membiarkan keduanya masuk. Dia kemudian membawa mereka menemui Supervisor Ning. Kamu adalah putra tertua dan putri kedua Tong Guan, kan? 36. Tong Yingkong ditekan oleh Aura Dou Ling kepala pelayan Ning dan tidak berani mengangkat kepalanya. Yah, Yah. Tong Tian sedikit lebih baik darinya, tetapi karena status mereka, dia sedikit takut pada kepala pejabat Ning dan kurang percaya diri. Saya Tong Tian. Salam, Kepala Pelayan Ning. Yah. Kepala Pelayan Ning bahkan tidak memandangnya. Dia mendengus dan meninggalkan mereka berdua di samping. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Tong Tian tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kepala Pelayan Ning, saya dan saudara perempuan saya datang ke sini karena juara Markis yang lama menyuruh kami mengambil uang untuk rumput satu vena. Kamu melihat. Oh, rumput satu vena. Tanyakan pada tuan tua untuk itu. Ini bukan wewenangku. Kepala Pelayan Ning tersenyum. Kalau begitu aku harus meminta Kepala Pejabat Ning untuk mengirim seseorang untuk membawa kita menemui juara Markis yang lama, kata Tong Tian. Kepala Pelayan Ning menggelengkan kepalanya. Tidak semua orang bisa bertemu dengan tuan tua. Ini, Tong Tian mengerutkan ke Ning dan tiba-tiba mengeluarkan batangan perak dari sakunya dan menyerahkannya kepada Kepala Pejabat Ning. Tolong bantu saya, Kepala Pelayan Ning. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Stewart Ning berubah serius saat dia menatap Tong Tian dengan dingin. Apakah kamu mencoba menyuapku? Beraninya kamu? Sebagai perwira perang militer dari Brigade Cavaleri Pemberani, bukan berarti ayahmu tidak tahu kejahatan besar apa yang menyuap Kepala Pengurus Markis. Tong Yingkong dengan cepat berkata, Tolong jangan salah paham. Dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil batangan perak itu. Ini buktinya? Jangan disentuh. Kepala Pelayan Ning menjentikkan jarinya. Tong Yingkong segera berteriak dan menarik kembali tangannya. Punggung telapak tangannya benar-benar merah dengan bekas darah. Tong Tian sangat marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Berani sekali kamu. Tangkap pencuri ini. Pramugara Ning membanting meja teh. Segera, beberapa penjaga kelas Dadosi masuk dan menahan Tong Tian dalam beberapa gerakan. Demi ayahmu, aku akan mencambukmu 30 kali. Kepala Pelayan Ning mencibir. Setelah itu, celana Tong Tian langsung dilucuti dan dipukuli sebanyak 30 kali. Bokongnya berlumuran darah. Namun, dia mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Dia hanya menatap ke tanah. Air mata mengalir di wajah Tong Yingkong. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan meminta 10 ribu tael perak. Ketua, ini sudah berakhir. Penjaga itu meletakkan tongkatnya. Mata Tong Tian sudah berputar ke belakang, dan ada busa putih di sudut mulutnya. Kamu boleh pergi. Kepala Pelayan Ning melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Saudara laki-laki, apa kamu baik-baik saja? Tong Yingkong membantu Tong Tian berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya. Tong Tian tersenyum lemah dan berkata, Aku baik-baik saja. Ayo, tinggalkan tempat ini. Ketika dia membantu Tong Tian berjalan terlatih-tati keluar dari Markis Fu, Tong Yingkong berkata kepada para Pelayan yang mengikuti di sampingnya, Terima kasih pada Tuan Muda Ningki untukku. Katakan padanya aku tidak punya waktu untuk berterima kasih secara pribadi padanya. Adik perempuan, Anda masih harus berterima kasih padanya. Tidakkah kamu melihat bagaimana orang-orang di Ning Mansion memperlakukan kami? Tong Tian mengertakan gigi. Tong Yingkong berbisik, Ningki berbeda dari mereka. Obat ajaib apa yang dia berikan padamu? Tong Tian merasa sedikit sedih. Tanpa diduga, Pelayan itu berkata, Tuan Muda Ningki, dia sudah pindah dari istana dan berpisah dari keluarganya. Jika kamu ingin menemukannya, kamu bisa pergi ke sini, lalu dia mengucapkan serangkaian alamat. Terima kasih. Tong Yingkong mengangguk. Sistem, buka tas hadiah perjudian. Ningki membuka ketiga paket hadiah sekaligus. Salah satunya adalah ucapan terima kasih atas partisipasinya, dan dua lainnya masing-masing menerima senjata tingkat mistik tingkat rendah, staff ular hijau, dan pil tingkat kuning tingkat atas, pil pengumpul ki, dengan total 12. Pil pengumpul ki dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Ningki makan satu dan memperoleh 500 pengalaman. Memakan ke-12 itu setara dengan pengalaman monster peringkat ketiga rendah hingga menengah. Kantong luar angkasa Ningki berisi 13 senjata tidak berguna mulai dari tingkat kuning tingkat rendah hingga menengah. Ada juga banyak pil tingkat kuning yang tidak dia perlukan saat ini, jadi dia kembali ke balai 100 ramuan. Kali ini, ketika Ningki tiba, gadis berpakaian hijau yang telah menerimanya sebelumnya segera muncul. Tuan Ning, gadis berpakaian hijau itu tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah tuan muda dari 100 Herb Hall, Luliu. Status Ningki saat ini berbeda dari sebelumnya. Bukan saja dia adalah seorang dosi puncak, dia juga seorang pembunuh naga dosi. Dikatakan bahwa teknik bela dirinya memiliki tingkat yang sangat tinggi. Bahkan seorang douling tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Jadi sikap Luliu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bahkan sedikit perhatian. Ningki tahu bahwa tempat-tempat ini memiliki bayangan bangsawan di belakangnya, jadi wajar baginya untuk mengetahui sesuatu. Dia tidak membuat keributan. Dia tersenyum. Nona Luliu, saya di sini untuk menjual sesuatu. Luliu sedikit terkejut. Jual sesuatu. Saya tidak tahu apakah Anda menerima senjata dan pil di sini. Ningki bertanya. Wajah Luliu menunjukkan sedikit keterkejutan. Ya, selama barang-barang Tuan Ning bagus, kami akan memberi Anda harga yang akan memuaskan Anda. Senjata dan pil merupakan sumber daya yang langka. Bahkan jika 100 Herb Hall memiliki alkemis dan pandai besi sendiri, mereka masih jauh dari mampu memenuhi permintaan. Ningki tersenyum. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Itu hanya senjata dan pil tingkat rendah. Ekspresi Luliu tidak berubah. Dia menunjukkan kelihayannya dan terus tersenyum hangat. Tidak masalah. Selama itu senjata dan pil, kami tidak akan menolak apapun. Silakan ikuti saya, Tuan Ningki. Luliu memimpin Ningki melewati banyak tikungan dan belokan sebelum tiba di sebuah ruangan. Interiornya didekorasi dengan mewah. Ada sofa besar yang mirip dengan yang ada di bumi, hanya saja sofa itu terbuat dari bulu binatang iblis peringkat 4. Itu sangat mewah. Kita harus tahu bahwa bulu binatang iblis peringkat 4 sudah cukup untuk digunakan untuk memurnikan senjata. Paling tidak, itu bisa dibuat menjadi senjata tingkat mistik tingkat rendah. Tuan, tolong keluarkan barang-barang yang ingin Anda jual. Saya bisa menilai apapun di bawah level mistik. Luliu tersenyum. Ningki menganggup dan mengeluarkan semua senjata dan pil sekaligus. Luliu tercengang. Dia memandang Ningki dengan bingung. Mengapa dia tidak terlihat besar dengan begitu banyak barang yang dikenakannya. Terlebih lagi, ada begitu banyak senjata dough dan pil obat. Mungkinkah, Luliu memiliki tebakan yang mengejutkan di dalam hatinya. Mungkinkah tuan muda dari kediaman juara Markis ini adalah seorang master pemurnian ganda. Mereka yang bisa memurnikan pil dan senjata disebut dual revinemen masters. Mereka sangat langka, dan bahkan tidak ada satupun di kekaisaran kintang. Dengan pemikiran ini, sikap Luliu terhadap Ningki menjadi lebih hormat. Dia juga bertekad. 36 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat rendah. 24 pil detoksifikasi tingkat kuning tingkat menengah. 3 pil pembuka meridian tingkat kuning tingkat menengah. 5 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas, dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas, dan 1 pil penyembuhan ajaib tingkat kuning tingkat atas. Pil penempaan tubuh kelas, totalnya 35 ribu tile. 6 senjata tingkat kuning tingkat rendah, 2 senjata tingkat kuning tingkat menengah, 1 senjata tingkat kuning tingkat atas, 1 senjata tingkat mistik tingkat rendah, 1 senjata tingkat mistik tingkat menengah. Tuan Ning, kualitas senjata Anda sangat bagus. Sepertinya pandai besi yang menyempurnakannya sangat terampil. Api mistik yang digunakan seharusnya berada di peringkat 100 teratas. Lu Liu menyelidiki. 37. Senjata dan ramuannya bernilai total 1.600.000 tael. Hanya jaring emas ungu mistik tengah ini yang bernilai 900.000 tael. Kata Lu Liu. Ningki cukup puas dengan harga ini. Menurut apa yang dia ketahui, jaring emas ungu milik Namong UR berharga lebih dari 1 juta tael, jadi 900.000 tael adalah harga yang bagus. Sebagai perbandingan, senjata dengan peringkat yang sama beberapa kali lebih mahal daripada obat mujarab. Tuan Muda Ning, ini ada 16.000 tael uang kertas emas. Lu Liu mengeluarkan setumpuk uang kertas emas dan menyerahkannya kepada Ningki. Selain 16.000 tael dan 10.000 uang kertas emas yang diberikan kaisar kepadanya, Ningki sekarang memiliki 26.000 uang kertas emas, yang setara dengan 2.600.000 uang kertas perak. Itu cukup untuk membeli semua kebutuhan yang dia butuhkan saat ini. Terima kasih, saya ingin membeli beberapa pil pengembalian musim semi-Middle Earth. 12 di antaranya, masing-masing 50.000 tael, itu 600.000 tael. Anda dapat mengambil kembali 6.000 tael uang kertas emas. Ningki menghitung 6 lembar uang emas dan menyerahkannya kepada Lu Liu. Pil pengembalian musim semi-Middle Earth dapat memulihkan 10.000 HP, yang setara dengan kehidupan kedua bagi Ningki. Dengan 12 di antaranya, bahkan jika naga hantu api hitam ingin membunuhnya, ia harus meludah setidaknya selusin kali. Jika dia menghadapi situasi lain seperti yang terjadi di sekte pengemis, tidak perlu memanggil tuan kedua guan. Mal pembunuh naga juga menjual pil pengembalian musim semi-Middle Earth, tetapi masing-masing pil berharga 200 koin pembunuh naga. 12. Itu banyak, meskipun Lu Liu terkejut, dia masih memerintahkan bawahannya untuk mengambil sebotol pil pengembalian musim semi-Middle Earth, tetapi hanya ada 13 buah. Tuan Muda Ning, yang tambahan adalah hadiah pribadi dari saya, sebagai ucapan terima kasih karena telah menjual begitu banyak senjata berkualitas tinggi kepada saya. Saya harap kita dapat terus bekerja sama. Lu Liu tersenyum. Kamu benar-benar tahu cara berbisnis, bagus sekali. Ningki tidak menolak, dan langsung menerima kebaikannya sambil tersenyum. Setelah meminum pil pengembalian musim semi, dia pergi. Nona, Anda curiga dia adalah master pemurnian ganda. Setelah Ningki pergi, sosok yang bersembunyi di kegelapan perlahan muncul di samping Lu Liu. Dari auranya, dia adalah Raja Dou, dan budidayanya jauh di atas juara Markis. Bibi Mei, ini bukan keraguan, ini kepastian. Setelah mengetahui bahwa dia adalah master pemurnian ganda, saya akhirnya mengerti mengapa dia bisa menjadi Dou Si Puncak dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir dia telah direkrut oleh seorang bangsawan di ibu kota. Kudengar sebulan yang lalu, ada Dou Ling Bintang 1 yang membelanya di luar pintu masuk utama kediaman juara Markis. Setelah diserang oleh Champion Markis, dia melarikan diri. Untuk dapat mengatur Dou Ling Bintang 1 untuk melindunginya, ini berarti dia pastinya adalah master pemurnian ganda. Green Willow Tree menganalisis situasinya. Nona, kamu bisa memikirkan banyak hal dalam waktu sesingkat ini. Tampaknya keputusan guru untuk menyerahkan posisi itu kepadamu dan bukan kepada Tuan Muda Sulung adalah keputusan yang bijaksana. Dia membeli 12 pil pengembalian musim semi tingkat bumi dari 100 Herb Hall. Huang Fu Fei merasa sedikit aneh saat mendengar laporan bawahannya. Bagaimana Dou Si bisa menggunakan pil obat kelas bumi? Bisa dimaklumi jika itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, pil pengembalian musim semi adalah pil penyembuhan. Pil pengembalian musim semi, kelasuan teratas sudah cukup untuk digunakan oleh Dou Si puncak. Namun, jelas pihak lain tidak akan menyianyikannya tanpa alasan. Ada ahli lain di rumahnya. Huang Fu Fei berpikir dengan sangat yakin. Terus awasi dia. Laporkan padaku saat dia meninggalkan ibu kota. Huang Fu Fei berkata dengan dingin. Sosok setengah berlutut itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa hari, tiga dari empat penjaga sendirian. Hanya satu dari mereka yang memiliki keluarga, seorang istri dan seorang anak perempuan yang berusia sekitar 10 tahun. Mereka dibawa ke Ningki oleh Zhao Er. Zhu Si tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Matanya sedikit merah dan bengkak karena menangis. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dan cantik. Sosoknya tinggi dan lurus. Dia menggendong seorang gadis kecil pemalu di tangan kirinya. Matanya yang besar berkedip dan dia sesekali melirik Ningki sebelum segera menundukkan kepalanya. UER kecil berdiri di samping Dagozi dan menatap gadis kecil itu dengan rasa ingin tahu. Dia sedikit senang karena teman bermain seusianya akhirnya muncul di mansion. Saya Zhu Si dan putri saya. Salam, Tuan Ning. Zhu Si perlahan berlutut bersama gadis kecil itu. Ningki melangkah maju dan membantu keduanya berdiri. Tidak perlu melakukan ini. Suamimu meninggal demi Ning Mansion. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Aku mengundangmu ke sini hari ini untuk bertanya kepada Zhu Si, Apakah kamu bersedia bekerja untuk Ning Mansion? Jika tidak, saya bisa memberi anda seribu tael perak dan anda bisa memulai bisnis kecil-kecilan. Seribu tael, Zhao Er memandang Zhu Si dengan iri. Tanpa diduga, Zhu Si hanya ragu sejenak sebelum matanya menjadi tegas. Saya bersedia bekerja untuk Ning Mansion. Apa, bahkan seribu tael perak pun tidak. Apakah orang ini bodoh? Zhao Er memandang Zhu Si dengan mata dan mulut terbuka lebar. Ningki tersenyum dan berkata, Baiklah, Dago Zi, buatlah pengaturan untuk Nona Zhu Si. Gadis kecil itu masih terlalu muda, jadi dia harus bersama dengan UAR kecil. Carilah seorang guru untuk mengajari mereka. Saat mereka bisa mengenali lebih banyak lagi kata-kata, kirimkan ke Akademi Gaya Utara. Zhu Si kaget. Akademi Gaya Utara. Hanya pejabat tinggi dan bangsawan di ibu kota yang berhak masuk. Guru-guru di sana semuanya Dou Ling dan Dou Wang. Dekannya bahkan seorang Dou Huang. Dia juga guru muda putra mahkota. Ketika keluarganya masih terpuruk, dia juga belajar di Akademi Gaya Utara selama setengah tahun. Sayangnya, ketika dia hendak memadatkan Dou Qi-nya, ayahnya dijebak dan dipenggal di gerbang Meridian. Dia hampir dijual ke rumah bordil. Teman lama ayahnya lah yang tidak tahan melihat keluarganya dalam situasi seperti itu dan menyelamatkannya. Setelah itu, dia kehilangan semua harapan dan menikah dengan seseorang yang bertindak sebagai Mak Chomblang. Ling Er, berlututlah dan berterima kasih pada guru agung. Zhu Si dengan cepat berkata pada putrinya. Gadis kecil itu dengan patu berlutut dan bersujud. Zuo Ling Er berterima kasih pada guru agung. Ning Ki berkata, bangunlah. Panggil aku Tuan Muda mulai sekarang. Aku belum setua itu. Zhu Si tersipu. Iya, Tuan Muda. Setelah itu, Zhu Si diberi tanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Ning Ki oleh Dago Xi. Dia menyewa seorang guru untuk mengajar Little U.E.R. dan Zuo Ling Er. Dago Xi juga belajar bersama mereka. Tugas-tugas lain di mansion diurus oleh Zao Er dan lima atau enam pelayan lainnya. Di bawah instruksi Ning Ki, Zao Er pergi mempekerjakan pekerja untuk membangun aula Buddha di mansion untuk memuja abu ibu Ning Ki. Ibu, tinggedewa saja di sini. Hari itu tidak lama lagi. Ning Ki membakar tiga batang dupa dan berdoa sebentar. Lalu dia berbalik dan pergi. Dia mengatur seorang pelayan untuk mengelola kuil. Gaji pelayan dinaikkan sebesar 30%. Tuan Muda, seseorang sedang mencari Anda. Siapa? Dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengatakan nama belakangnya adalah Tong. Zao Er berkata dengan hormat. Di pintu masuk halaman. Kak, kenapa aku tidak kembali dulu? Ucapkan terima kasih padanya dan berikan dia barangnya. Kembalilah lebih awal. Kata Tong Tian. Tiga puluh delapan. Tong Tian mengerutkan bibirnya dengan jijik. Mereka semua adalah serigala dari suku yang sama. Di hutan Tian Feng, saya melihat bahwa Ning Ki bahkan lebih arogan daripada kepala pelayan Ning. Dia bahkan tidak memberikan muka kepada Huang Pu Tao dan yang lainnya. Mengapa dia harus memberikan muka kepada saudaramu? Tong Yingkong sepertinya mengerti mengapa Tong Tian tidak mau datang. Saat ini, pintu terbuka. Bukan Zao Er yang muncul, tapi Ning Ki. Ning Ki, wajah Tong Yingkong berseri-seri. Tong Tian melihat ke tempat lain seolah dia tidak melihat Ning Ki. Ning Ki tersenyum dan berkata, Nona Tong, Tuan Muda Tong, silakan masuk. Sepanjang jalan, Tong Yingkong terus berterima kasih kepada Ning Ki. Dia bahkan memberi Ning Ki dua bebek yang ditangkapnya sebagai hadiah kecil. Hadiah siapa yang begitu ringan untuk menyelamatkan nyawa seseorang? Itu sangat ringan hingga hampir terbang. Ning Ki tidak punya pilihan selain memberikan bebek itu kepada Dagozi. Suruh Koki memasaknya. Siapkan meja makan untuk makan siang. Aku ingin mengundang tamu. Dagozi menganggup dan pergi. Kemudian, Ning Ki melihat postur berjalan Tong Tian agak aneh. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Tong, sepertinya Anda terluka. Ekspresi Tong Tian menjadi sedikit tidak wajar. Dia melihat sekeliling dan berkata, Ya, saya terluka di hutan Tian Feng. Tuan Muda Ning Ki, pemandangan di sini tidak buruk. Ada gunung dan sungai yang indah. Tong Yingkong memutar matanya. Saya tidak terluka di hutan Tian Feng. Itu adalah kepala pelayan Ning. Uh. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tong Tian menutup mulutnya. Ning Ki mengerutkan ke Ning. Ning, kepala pelayan Ning. Benar, Tuan Tua memintamu pergi ke mansion untuk mendapatkan uang untuk rumput satu vena. Apakah kamu pergi? Apakah Anda bertemu dengan kepala pelayan Ning? Apakah dia mempersulitmu? Tong Yingkong membuka paksa jari Tong Tian dan menarik napas berat. Saudaraku, apakah kamu mencoba mencekikku? Kemudian, dia berkata kepada Ning Ki, kepala pelayan Ning memukul adikku sebanyak 30 kali. Kemampuan Tong Yingkong dalam mengatur kata-katanya tidaklah buruk. Dia dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi. Lalu, dia menatap Ning Ki dengan penuh harap. Apakah saya masih bisa mendapatkan uang itu? Kepala pelayan Ning, kamu memang antek setia namun Yuer. Selama kamu ada hubungannya denganku, kamu akan melakukan apa saja untuk menekanku. Ning Ki berpikir dengan getir di dalam hatinya. Lalu dia melihat ke arah Tong Yingkong dan Tong Tian. Kau pasti akan mendapatkan uangnya. Pengurus Ning bersekongkol dengan Nyonya pertama. Mereka tidak menyukaiku dan ingin membunuhku. Itu sebabnya mereka ingin melampiaskan amarahnya padamu. Omong-omong, akulah orangnya. Siapa yang melibatkanmu? Namun, ada urusan pribadi yang harus aku selesaikan. Aku secara pribadi akan pergi ke kediaman Champion Markis untuk mencari keadilan bagimu. Dari sudut pandang Tong Tian, kata-kata Ning Ki sudah menjadi alasan. Dia kemudian tertawa dingin penuh dengan ejekan. Namun, Tong Yingkong sangat mempercayai Ning Ki. Dia dengan gembira berkata, Terima kasih, Tuan Muda Ning. Ketika tiba waktunya makan, Yue R kecil dan Zuolinger dipanggil ke meja makan oleh Ning Ki. Tong Yingkong sangat menyukai mereka berdua karena mulutnya yang manis dan terus memanggilnya Suster Yingkong, yang membuat Tong Yingkong sangat senang dan terus menaruh makanan di piring mereka. Namun, Tong Tian tidak terlalu memikirkannya. Meminta para pelayan untuk makan di meja sungguh sulit diatur dan memalukan. Saudari Yingkong, kamu harus sering mengunjungi kami jika kamu punya waktu. Baiklah, aku akan mengajarimu body forging lain kali. Kata Tong Yingkong sambil menepuk dadanya. Ya yang berkembang dengan baik tergerak oleh tepukannya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Tong Tian segera terbatuk dan berkata, Kakak, ayo pergi. Setelah mereka berdua pergi, Ning Ki menepuk kepala Little UR dan Zuolinger dan berkata, Kamu masih ada kelas di sore hari, kan? Pergi tidur siang lalu pergi ke kelas. Ya, Tuan Muda. Keduanya menjulurkan lidah dan tertawa sambil berbalik dan lari. Melihat pemandangan ini dari jauh, wajah nyonya Zuolinger menunjukkan sedikit senyuman. Dia bersyukur dengan keputusan yang dia buat. Bahkan jika dia memiliki seribu tael perak, dia mungkin tidak akan sanggup menghabiskannya. Selain itu, Zhao R secara tidak sengaja mengungkapkan identitas Ning Ki. Visi nyonya Zuolinger lebih bersifat jangka panjang, jadi dia membuat keputusan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Ning Ki keluar dari halaman dan melirik ke sudut di ujung jalan. Jejak senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, lalu dia berjalan menuju kediaman Markis Champion. Ketika dia tiba di kediaman Markis, dia langsung pergi ke taman penghilang armor. Tuan Tua, saya akan melakukan perjalanan jauh, tetapi saya khawatir beberapa pencuri dan bajingan akan menimbulkan masalah di tempat saya ketika saya tidak ada. Ning Ki datang ke depan Tuan Tua dan berkata langsung. Tuan Tua tersenyum sedikit dan berkata, mengapa kamu tidak takut ketika kamu menyebabkan masalah di klan pengemis? Ning Ki tidak terkejut dan berkata, geng rendahan seperti itu seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Tuan Tua menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu tidak dapat menghancurkannya. Gulma tidak dapat dibakar, dan mereka akan tumbuh kembali ketika angin musim semi bertiup. Ning Ki mencibir dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu sampai aku memiliki kemampuan untuk memadamkan apinya juga. Tuan Tua merasakan niat membunuh yang kuat dalam nada bicaranya. Meskipun dia bersyukur, dia tidak bisa tidak khawatir. Cara Ning Ki dalam melakukan sesuatu sangat sesuai dengan keinginannya. Setiap tindakan yang dia lakukan dalam enam bulan terakhir telah memuaskannya. Sangat disayangkan bahwa Tuan Tua sangat membenci kediaman Ning dan tidak memiliki rasa identitas keluarga yang kuat. Dia juga memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan memprovokasi musuh yang kuat di masa depan. Memikirkan hal ini, Tuan Tua memutuskan untuk membiarkan Ning Ki berurusan dengan Huang Fu Fei, yang berada di belakang klan pengemis. Jika dia mati di tangan Huang Fu Fei, itu karena dia tidak cukup kuat. Jika bahkan Huang Fu Fei tidak bisa melakukan apapun padanya, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan Ning Ki. Bagaimana kalau begini? Biarkan Little Sun tinggal di tempatmu sebentar. Tuan Tua tersenyum. Di belakangnya berdiri seorang penjaga parubaya berusia empat puluhan. Ning Ki mengenalnya. Orang-orang di kediaman Ning memanggilnya Tuan Ketiga. Guru Ketiga ini bukanlah Guru Ketiga. Dia bukanlah putra ketiga Tuan Tua, tetapi pemimpin penjaga di bawah Tuan Tua ketika dia masih muda. Setelah Tuan Tua turun tahta, dia juga melepaskan posisinya dan mengikuti Tuan Tua sepanjang hari, menyajikan teh dan air. Namun faktanya, dia adalah Raja Pejuang. Raja Pejuang Bintang Tiga. Orang seperti itu bersedia menjadi bawahan. Hal ini tidak hanya membuktikan kesetiaannya, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bagaimana Tuan Tua tahu cara membeli hati orang. Ning Ki tersenyum tipis dan berkata, dengan Tuan Ketiga di sini, saya dapat yakin. Ketika Ning Ki dan Ning San keluar dari rumah Markis, pemandangan ini dilihat oleh banyak orang. Karena masalah perselingkuhan Ning Ki dan Ning San terungkap, pelayannya, Yuan kecil, dipukuli 20 kali dengan pantatnya hancur. Ketika dia melihat adegan ini, dia terlatih-tati untuk memberitahu Namong Yuer. Apa, Tuan Ketiga Ning bersama dengan Ning Ki Bajingan itu? Keluar dari kediaman Markis, apa yang dipikirkan Tuan Tua? Ketika Namong Yuer menerima berita ini, dia langsung meledak. Yuan kecil berkata dengan suara rendah, saya pikir Tuan Tua ingin menjadikan Bajingan itu sebagai juara Markis berikutnya. Namong Yuer mencibir, Huff, apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Namongku? Tuan Tua, mari kita lihat apakah kamu dapat mendukung Bajingan itu. Yuan kecil, pergilah ke keluarga Namong dan undang kakak laki-lakiku di sini. Yuan kecil menganggup dan berkata, pelayan ini akan pergi sekarang. Ketika dia sudah setengah jalan, Namong Yuer berubah pikiran. 39. Klan Namong dan rumah champion Markis keduanya merupakan faksi kelas 2 di ibu kota. Orang terkuat adalah kepala klan saat ini, Namong Batian, yang berusia lebih dari 60 tahun. Dia berada di puncak kelas Dou Wang dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Dou Huang. Selama Namong Batian bisa menerobos, hanya masalah waktu sebelum kekuatan klan Namong melampaui kekuatan rumah champion Markis. Namong Ba memiliki tiga putra dan satu putri, Namong Yuer. Putra ketiga, Namong Suo, tidak banyak berguna dan hanya menjadi Dou Si sampai hari ini. Putra kedua, Namong Feng, sudah menjadi Dou Ling Bintang 1 di pengawal Kekaisaran. Putra istri pertama, Namong Kixing, adalah kepala klan Namong berikutnya, Puncak Dou Ling. Dia seumuran dengan Ning Hong Tian, hanya beberapa tahun lebih muda darinya. Dia memiliki kesempatan untuk menerobos keranah Dou Wang kapan saja. Adik perempuan, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungi kakakmu hari ini? Mendengar bahwa Namong Yuer sedang mencarinya, Namong Kixing terbangun dari kultifasinya yang terpencil dan melangkah ke ruang depan. Ketika dia melihat Namong Yuer, dia tertawa terbahak-bahak. Namong Yuer mengerutkan ke Ning. Melihat ini, Namong Kixing bertanya dengan suara yang dalam, apakah sesuatu terjadi pada Yan Er? Namong Yuer menghela nafas, sekarang Ning Ki telah memperoleh gelar pembunuh Naga Dou Si, dia menjadi semakin arogan. Saya pikir juara markis berikutnya kemungkinan besar akan ditunjuk oleh Tuan Tua kepadanya. Namong Kixing membanting meja dan melotot, bagaimana mungkin? Ning Yan adalah putra tertua. Dia hanya bajingan. Namong Yuer mencibir dan berkata, sejak bajingan ini lahir, Tuan Tua telah berada di sisinya. Orang Tua bodoh itu, Kakak, aku ingin bajingan ini mati dengan tenang, jenis yang tidak dapat ditangkap oleh siapapun. Kau ingin dia mati, itu mudah. Namong Kixing tertawa dingin, selama sekte pembantaian darah punya uang, mereka akan membunuh siapapun. Itu hanya Dou Si belaka. Saya bisa menghabiskan 100 ribu tile perak untuk menyewa Dado Si. Namong Yuer berkata, jika Sentu Feng tidak bisa membunuh bocah ini dalam satu serangan, mungkin tidak aman untuk mengundang Dado Si. Namong Kixing, kalau begitu undanglah semangat Juang. Jejak kekejaman muncul di mata Namong Yuer. Jika kamu ingin mengundang seseorang, undanglah Dado Wang. Sekali dan untuk selamanya, tidak akan ada masalah di masa depan. Dado Wang. Wajah Namong Kixing menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Apakah Dado Si membutuhkan Dado Wang untuk bertindak? Saudari, tahukah kamu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyewa Dado Wang dari sekte pembantaian berdarah? Aku masih punya 20 ribu uang emas di sini. Aku menyimpannya dengan hidup hemat selama bertahun-tahun. Aku akan memberikan semuanya padamu, kakak. Namong Yuer mengeluarkan 20 uang kertas emas dan menyerahkannya kepada Namong Kixing. Karena itu masalahnya, jika kamu tidak punya cukup uang, kakak akan membantumu mengumpulkannya. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, jangan bahas masalah ini lagi, jangan sampai tembok punya telinga. Namong Kixing menerima uang kertas itu dan mengangguk. Dipahami. Namong Yuer berdiri dan berkata, saya akan kembali ke rumah Markis dulu. Aku akan mengantarmu keluar. Tidak perlu, kakak. Harap tunggu sebentar. Setelah meninggalkan keluarga Namong, Namong Yuer menaiki kereta. Di dalam gerbong, ekspresi kejam Namong Yuer menunjukkan sedikit kelegaan. Ketua, Ningki telah meninggalkan kota. Baiklah, pergi dan bawakan aku kepalanya. Huang Fufei berkata dengan dingin. Ya, bawahan ini pasti akan menyelesaikan misinya. Kabupaten Uyang berjarak 6000 mil jauhnya dari ibu kota. Ningki mengendarai kuda yang dibelinya di ibu kota dan berlari di jalan resmi. Setelah melakukan perjalanan sekitar setengah hari, dia turun dan sampai di sebuah sungai kecil. Kuda itu menundukkan kepalanya dan meminum beberapa teguk air dari sungai sebelum makan dengan nikmat. Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari hutan di samping sungai. Orang ini tingginya 2 meter. Wajahnya bersudut dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Dia mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura yang jauh melebihi aura dosi. Ini adalah Dou Ling. Penjaga rumah umum Senwu, Huang Fu Juesa. Tingkat, Dou Ling bintang 1. Metode budidaya, Teknik energi campuran, Kelas menengah kelas hitam. Keterampilan bela diri, Teknik pedang badai, Kelas menengah kelas hitam. Poin kesehatan, 3200. Hehe, seperti yang diharapkan dari seseorang dari rumah umum Senwu. Apakah kamu di sini untuk Hong San? Ningki berdiri dan tersenyum. Ekspresi Huang Fu Juesa sedikit berubah. Rumah umum Senwu, Adik kecil, Kenapa kamu berkata begitu? Ningki tertawa mengejek, Berhentilah berpura-pura, Huang Fu Juesa. Kamu tahu siapa aku. Jejak keterkejutan melintas di mata Huang Fu Juesa. Dia kemudian dengan dingin menatap Ningki. Kamu cukup mendapat informasi. Namun, Kamu pasti akan mati hari ini. Mati di bawah pedangku sudah cukup bagimu untuk bisa tersenyum di dunia bawah. Setelah mengatakan itu, Huang Fu Juesa mengeluarkan pisau besar dari pinggangnya dan menebas ke arah Ningki. Doki ungu samar mengelilingi bilahnya. Di bawah aktifasi teknik badai pisau, Angin kencang bertiup di sekitarnya. Kuda-kuda itu berbalik dan lari ketakutan. Hahaha. Waktu yang tepat. Ningki tertawa terbahak-bahak. Sebuah pedang besar yang sangat mendominasi tiba-tiba muncul di tangannya. Pisau pembunuh naga, Palsu. Dia kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas Huang Fu Juesa. Mata Huang Fu Juesa menunjukkan sedikit senyuman dingin. Do si belaka yang masih ingin berjuang. Konyol. Dentang. Kedua bilah itu bertabrakan. Suara keras terdengar. Alat Do kelas menengah kelas hitam, tidal bled, di tangan Huang Fu Juesa langsung pecah menjadi dua bagian. Hanya gagang bilahnya yang tersisa di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Mata Huang Fu Juesa menunjukkan ekspresi terkejut. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia adalah Do Ling Bintang 1 yang bermartabat, tetapi alat Do miliknya sebenarnya dipotong menjadi dua oleh lawannya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari pedang pembunuh naga di tangan Ningki. Saat dia terkejut, matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Nilai pedang ini jelas jauh lebih tinggi daripada pedang gelombang biru miliknya. Kalau tidak, mustahil ia bisa mematahkan pedang gelombang biru miliknya dalam satu serangan. Itu mungkin alat Do kelas bumi atau lebih tinggi. Hahaha. Apakah ini bagus? Ningki tidak berhenti. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga dan terus menebas ke arah Huang Fu Juesa. Teknik pedangnya terbuka lebar dan dia tidak menyembunyikan kelemahannya sama sekali. Dari sudut pandang Huang Fu Juesa, ia mengungkapkan banyak kekurangan. Ini semua karena Ningki tidak mengetahui teknik pedang apapun. Tanpa tidal bled, Huang Fu Juesa tidak dapat menampilkan keunggulan teknik huricane bled miliknya. Dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk bertarung dengan Ningki. Bagaimanapun, dia adalah Dou Ling Bintang 1. Tingkat budidayanya dua tingkat lebih tinggi dari Ningki. Kekuatan setiap pukulan sangat menakutkan. Ningki memiliki keunggulan dari pedang pembunuh naga. Untuk sesaat, mereka berimbang. Dou Kinya yang aneh memang kuat. Tapi yang terkuat tetaplah alat Dou ini. Pikiran Huang Fu Juesa tergerak. Ketika tinjunya hendak mengenai dada Ningki, dia melakukan tipuan dan muncul di belakang Ningki dan meninju punggungnya dengan keras. Bisa. Ningki memuntahkan setegup darah segar. Pukulan ini menyebabkan dia kehilangan lebih dari 600 HP. Tapi reaksinya sangat cepat. Dengan tebasan backhand, luka dalam segera muncul di lengan Huang Fu Juesa. Seperlima dari bar kesehatan Huang Fu Juesa telah hilang. Tebasan Ningki juga menyebabkan dia kehilangan lebih dari 600 HP. Hahaha. Ningki menyeka darah segar dari sudut mulutnya. Dalam hatinya, dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Huang Fu Juesa. Menukarkan darahnya seperti ini sangat berharga. Terlebih lagi, dia masih membawa pil peremajaan kelas bumi kelas menengah. 40. Hem, apakah kamu takut? Kamu pikir Dou Ling bintang satu sepertimu takut pada dosi. Datang dan pukul aku. Datang. Jangan menjadi pengecut. Ningki memprovokasi. 600 HP yang hilang dengan cepat pulih dengan kecepatan 20 HP per detik. Selama konfrontasi ini, dia telah memulihkan lebih dari setengah HP-nya. Arogan. Huang Fu Juesa langsung marah. Sejak kapan dosi berhak memprovokasi dia? Jika dia tidak memberinya pelajaran, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia mudah bergaul? Kemarahan menyebabkan doki ungu muda Huang Fu Juesa menjadi lebih padat. Kekuatan setiap pukulan lebih dari 30% lebih tinggi dari sebelumnya. Keduanya bertarung dari pinggir sungai menuju hutan. Burung dan binatang ketakutan dengan gerakan ini dan melarikan diri ke segala arah. Ledakan. Sebuah pohon besar yang cukup lebar untuk dipeluk oleh dua orang dihancurkan berkeping-keping oleh Huang Fu Juesa. Ningki nyaris menghindari serangan ini. Dia dengan canggung berguling-guling di tanah dan berdiri. Saat ini, Huang Fu Juesa tampak sedikit lelah. Ningki berpura-pura melunakkan kakinya dan memperlihatkan celah besar. Setelah Huang Fu Juesa melihat ini, wajahnya menunjukkan senyuman garang. Dia melompat dan meninju dada Ningki dengan keras. Pergi ke neraka. Dari sudut pandang Huang Fu Juesa, pukulan ini sudah cukup untuk membunuh Ningki. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Ningki berencana menukar cedera dengan cedera. Huang Fu Juesa pasti tidak akan mampu mengurangi lebih dari 10 ribu HP dalam satu tembakan. Delapan belas telapak tangan penakluk naga yang sangat ganas, di bawah rangsangan Doki pembunuh naga, menerbangkan tiga naga perak dan menghantam dada Huang Fu Juesa dengan keras. Dia melolong menyedihkan dan terbang mundur, mematakan tujuh hingga delapan pohon besar sebelum jatuh ke tanah. Dan karena jantung Ningki terpukul, HP-nya menjadi 6 ribu HP penuh. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pil peremajaan peringkat bumi kelas menengah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. HP-nya langsung pulih menjadi 12.350 poin. Pil peremajaan tidak hanya memulihkan HP-nya, rasa sakitnya juga langsung hilang. Dia penuh energi saat dia berjalan menuju Huang Fu Juesa. Bagaimana ini mungkin? Huang Fu Juesa menutupi dadanya yang amruk dan bersandar di pohon besar sambil perlahan berdiri. Ketika dia menyadari bahwa Ningki berjalan ke arahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, jejak ketakutan akhirnya muncul di wajahnya yang dingin dan sombong. Melihat HP Huang Fu Juesa hanya tersisa 500 poin yang menyedihkan, Ningki tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini. Dia memandang Huang Fu Juesa dengan mata seorang pemenang dan tertawa, luar biasa. Terkejut, izinkan saya memberitahu Anda, memprovokasi saya, bintang jahat Ning, tidak akan berakhir dengan baik. Ingatlah untuk bereinkarnasi menjadi keluarga baik di kehidupan Anda selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Ningki mengangkat tinggi pedang pembunuh naga dan menebasnya. Huang Fu Juesa hanya punya cukup waktu untuk mengangkat tangannya untuk memblokir, dan kemudian gerakannya terhenti dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Setelah beberapa saat, garis merah muncul di telapak tangannya, diikuti oleh dahinya. Garis merah ini terus turun dari dahi sampai ke selangkangannya, dan kemudian seluruh tubuh Huang Fu Juesa jatuh ke kedua sisi. Dia dibelah menjadi dua bagian oleh Ningki. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh Dou Ling Bintang 1. Karena Anda telah naik peringkat untuk membunuh Dou Ling Bintang 1, Anda telah memperoleh 38 ribu poin pengalaman. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan paket hadiah perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Ketika Ningki membuka paket hadiah perjudian dan melihat pilihan di dalamnya, wajahnya segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Keterampilan bela diri tingkat suan tengah, bayangan gunung dingin. Staff pemadam angin, senjata do pangkat suan tinggi. Pil tingkat suan rendah, pil jantung tenang, memperdalam kedalaman meditasi, meningkatkan kecepatan latihan. Melahap naga api, peringkat ke-99 di peringkat api surgawi. Terima kasih telah berpartisipasi. Paket hadiah perjudian yang dijatuhkan Huang Fu Juesa sangat murah hati. Apa yang membuat Ningki gembira adalah api naga pemakan yang berada di peringkat ke-99. Meskipun peringkatnya berada di belakang, itu memiliki efek khusus pada jiwa ras naga. Terlebih lagi, setelah melahap jiwa ras naga, kekuatannya akan meningkat dan peringkatnya akan naik. Api naga pemakan sangat terkenal di benua naga. Banyak Dozong dan bahkan Dozun ingin menemukannya. Namun, kondisi kelahirannya sangat sulit. Biasanya hanya muncul sesekali di kuburan ras naga. Begitu muncul, ia akan dihancurkan oleh ras naga, tidak membiarkannya ada di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan api naga pemakan selama ratusan tahun. Bahkan lebih sulit untuk mendapatkannya daripada 50 api surgawi teratas. Itu sebenarnya adalah naga api yang memangsa. Berengsek! Jika saya bisa mendapatkannya, saya tidak hanya bisa memurnikan pil dan senjata, tapi saya juga punya cara lain untuk menghadapi ras naga. Ini pasti akan menjadi dorongan besar bagi kekuatanku. Ningki menarik napas dalam-dalam. Kali ini, kemungkinan mendapatkan paket hadiah adalah 1 dari 5. Itu tidak tinggi, tapi juga tidak rendah. Selama karakternya cukup bagus, tidak apa-apa. Mulai. Ningki membuka matanya lebar-lebar dan fokus pada lintasan jarum. Memukul, memukul, sedikit lagi. Benar. Setelah puluhan putaran, jarumnya perlahan melambat. Ia menyapu api naga pemakan lagi dan lagi. Ningki berharap dia bisa mengulurkan tangan dan menekannya. Lambat laun, kecepatannya menjadi semakin lambat. Jarum itu perlahan berhenti dan menunjuk ke salah satu pilihan. Ding, selamat. Anda telah memperoleh api naga pemakan. Sistem mengeluarkan suara notifikasi. Setelah itu, Ningki merasakan energi magis mengalir ke tubuhnya. Ningki mengulurkan telapak tangannya dan sambil berpikir, nyala api putih aneh dengan semburat biru muncul di telapak tangannya. Suhunya sangat tinggi, tapi hangat bagi Ningki. Sama sekali tidak panas. Haha. Ningki mengambil Blue Wave Sabre milik Huang Fu Juesa dan meletakkannya di atas api naga pemakan. Setelah beberapa saat, Blue Wave Sabre berubah menjadi genangan besi cair. Ningki menyingkirkan api naga pemakan dengan puas dan berjalan kembali ke sungai. Kuda pengecut itu telah menyeberangi sungai dan dengan santai merumput di seberang sungai. Seekor serigala dengan lampu hijau di matanya diam-diam mendekatinya dari belakang, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Mengaum. Serigala menerkam kuda itu. Jika kamu menggigitku sampai mati, aku akan berjalan ke Kabupaten Uyang. Ningki melompat ke depan dan menggunakan delapan belas telapak tangan penakluk naga untuk membunuh monster iblis tingkat menengah peringkat satu ini, serigala iblis racun membusuk. Air liurnya sangat beracun, asalkan menggores kulit, bisa membunuh seseorang. Kuda itu meringkik ketakutan dan mencoba melarikan diri lagi. Ningki melompat ke punggungnya dan mengendarainya menuju ke arah Kabupaten Uyang. Sepanjang jalan, dia membiarkan Little Purple keluar untuk mencari udara segar. Begitu sampai di luar, umu kecil berdiri di atas bahunya dan terus menggosok telinganya. Itu hanya melecehkan Ningki. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah tumbuh pesat, dan bulunya semakin montok. Awalnya, kuda itu ketakutan dengan aura umu kecil. Ningki menggunakan energi pertempuran pembunuh naga untuk menstabilkannya, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Hentikan. Berdirilah dengan tenang sebentar dan nikmati angin sepoy-sepoy. Atau berolah ragalah. Aku tidak punya pil pembangkit semangat sebanyak itu untuk kamu makan. Satu koin pembunuh naga. Saya punya 147 koin pembunuh naga sekarang. Ningki memutar matanya. Terima kasih telah menonton!